Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Nekadulin Masih seputar Bursa transfer arema fc Dan liga 1 Kali ini secara mengejutkan Presiden arema fc Gilang Widya Pramana Serta Manager arema Ali Rifqi Mengumumkan Tiga pemain rekrutan baru arema Ialah Hanis Sagara Yang diperkenalkan Melalui media zoom pada siang Hari tadi Kemudian ada Hasim Kipu Dan Ilham Udin Armain Yang keduanya diboyong oleh MFC dari PSM Makassar Untuk mengarungi liga 1 Musim kompetisi 2022-2023 Dengan demikian Pemain baru arema Sampai saat ini Berjumlah 4 orang Serta 3 orang yang baru Diperkenalkan tadi 7 Sudah diboyong arema fc Kemarkas Singo Aidan Dengan hal ini Gilang akan Memujudkan The Dream Team Arema musim depan Dengan memboyong Sebagian besar Amunisi Timnas Indonesia Hasim Kipu Andalah sang mantan Yang kembali Ilham Udin Armain Diplot sebagai Pemain tengah Sedangkan Hanis Sagara Dijadikan sebagai striker Di ujung tombak Arema FC musim depan Yang akan Berpasangan Dengan striker Asal Eropa Yang nanti akan Didatangkan di bulan Mei Oleh presiden Arema FC Gilang Widya Pramana Bagaimana menurut kalian Ini adalah Langkah yang bagus Tim Singo Aidan Untuk meraih Kemenangan Dan memperbaiki Posisinya di musim ini Arema yang mampu Finish di posisi Keempat Setelah berhasil Menjadi Satu-satunya Tim dengan Perolehan Yang mengejutkan Karena di awal-awal Liga Arema FC Sempat terseyok-seyok Pada papan Tengah kelasemen Kemudian Mulai bangkit Hingga akhirnya Menuki kembali Turun di akhir musim Menengah hal ini Gilang Widya Pramana Perlu Mengkoreksi Sekuatnya Bebagai macam Cara dilakukan Termasuk perekrutan Pemain baru Kali ini Semoga dengan Rekrutan kali ini Musim depan Arema bisa Memenangkan Liga 1 Bersama Eduardo Almeida Selaku Juru taktik Arema FC Musim depan Bagaimana menurut kalian Silahkan penuhi Kolom komentar Berbagai macam Telah diungkapkan Oleh pemain baru Arema Mengenai Kenapa mereka Bergabung Bersama Arema Di antara Adalah Arema Sebagai klub Besar Yang mempunyai Fasilitas Serta mempunyai Jenjang Yang Begitu Mumpuni Di persepah bola Indonesia Akankah mereka Bisa menorekan Sejarah Dengan membuat Pulang Kampion Liga 1 Musim depan Bagaimana pendapat Kalian selaku Arema Arema Dukung terus Berkembangannya Melalui channel ini Terima kasih Telah menyaksikan Sampai akhir Salam satu jiwa Dan ketika Mengabarkan ini Dari Kota Malang Terima kasih